Ruta Melewati lorong waktu yang panjang Rumah-rumah berjajar kokoh tak lekang dimakan jaman Salah satu bukti budaya era batu tua di timur Nusa Tenggara Tersusun rapi memanjang pak kapal di ujung tebing Inilah kompleks rumah adat kampung Bina di desa Tiworiwu, Kejamatan Jarebuwu, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur Dibangun pada ketinggian 2.245 meter di atas permukaan laut sekitar 12 abad lalu Membuat Bina menjadi kampung adat tertinggi di Kabupaten Ngada Rumah adat yang beratap alang-alang berpadu dengan susunan batu-batu gunung Menjadi daya tarik utama kampung Bina bagi para pelancong lintas dunia Setiap sudut tata ruang kampung adat Bina memiliki makna dan filosofi tersendiri Pada area tengah kampung terdapat Ngadu dan Baga Simbol hubungan kekerapatan leluhur Ngadu berarti simbol nenek moyang laki-laki Dan bentuknya menyerupai sebuah batu runcing yang menjulang Sementara Baga berarti simbol nenek moyang perempuan Yang bentuknya menyerupai bentuk miniatur rumah Tanduk kerbau, rahang, dan taring babi dibajang menggantung berderet di depan rumah Sebagai lambang status sosial orang Bina Tanduk, rahang, dan taring babi tersebut Berasal dari hewan-hewan yang dikorupankan oleh setiap suku saat upacara adat Desain rumah atas kampung Bina sangat sederhana Tapi kaya akan makna Rumah bukan segedar tempat berdiam bagi penduduk Bina Rumah merupakan simbol keberadaan manusia di dalamnya Rumah adalah tempat berkumpul Menikmati hidup dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama Rumah adalah tempat petuah-petuah dipesankan kepada anak cucu Sekaligus mengenang leluhur dan nenek moyang orang Bina Mengikuti ajaran leluhur, seluruh bagian rumah adat menggunakan material kayu dan bambu yang tumbuh di sekitar perkampungan Tak boleh ada material rumah yang berasal dari luar kampung Material yang tak kalah penting yaitu alang-alang untuk atap rumah Masyarakat Bina menyebutnya keri Daya tahan alang-alang mencapai 25 hingga 30 tahun Pada saat musim dingin tiba, ruang dalam pada rumah adat terasa hangat Dan pada musim panas, ruang dalam terasa sejuk Meski desain rumah sangat sederhana Untuk membangun satu rumah adat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit Nilai satu bangunan rumah bisa mencapai 500 juta rupiah Belum lagi, upacara peresmian rumah Totalnya bisa mencapai 1,2 miliar rupiah Untuk satu bangunan rumah Persoalan kekurangan dana telah menjadi masalah klasik warga kampung Bina Ketika akan merenovasi rumah Ujung-ujungnya, perutang kekoperasi Menjadi pilihan Untuk menyisakan warisan utang kepada generasi penerusnya Terlepas dari kompleksitas persoalan Masyarakat Bina menjaga tradisinya Merawat keberadaan kampung adat Bina Sama dengan menjaga kemegahan salah satu warisan budaya Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!